Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Sekarang jam Sekarang jam Jam setengah sembilan Jadi semalam Kita bermalam di mobil Soalnya udah di tengah perjalanan kan kita 138 km lagi Bakal nyampe di rumah temen dia nih Kita mau langsung ke Nigata habis ini Sekarang posisi kita lagi dimana? Kita lagi ada di Nanyo Di Yamagata Turun salju guys, tapi sekarang jadi hujan Perjalanan hari ini ya seperti apa Gak tau sih asik Kita bakal banyak ngelewatin pegunungan guys Kenapa? Karena antara Yamagata sama Nigata itu Banyak pegunungan gitu Jadi tetep saksiin vlog ini sampai dengan kelar Jangan lupa Makan dulu guys Gatoh Jadi tonton terus vlog ini guys sampai kelar Yang belum like, subscribe dan komen Silahkan lampu like nya ada di bawah Dan komen di kolom komentar Dan subscribe Silahkan lampu Oh bakın Oh, it's amazing Oh, it's amazing Maaf ya Oh Oke, kita mengisi bensin dulu Oke guys Kita sudah Masuk Niigata, perjalanan kita tadi Berangkat dari Nangyo Di parking area Nangyo itu Sekitar 130 km Ke stasiun Niigata Tapi lewatnya jalanan pegunungan gitu Jadi maksimal kita bisa Pakai mobil kayak 60 km per jam Bukan jalan tol 50-60 km gitu Makan waktu sampai 2 jam lebih Sekarang kita sudah setengah jalan Sudah masuk Niigata Sisa 53 km lagi Kita bakal nyampe di stasiun Niigata Left and right Tidak Oh, sh** Oh my god Turn back Guys Guys Kita udah nyampe di Stasiun Niigata Ini stasiun Niigata Ada di belakang sini Tapi gak keliatan Tapi gak keliatan guys Dan Di stasiun Niigata itu gak ada apa-apa kan Mau ngapain juga disitu Jadi kita mau langsung ke Apa namanya Niigata City Historical Museum Tidak 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 Langsung lanjut ke laut Ini lurus langsung ke laut Ini udah deket laut Makanya anginnya kenceng banget Dan hujan deras lagi Dan disana ada ferry Ini guys Ntar gue kasih liat Ferry nya Ada ferry Ferry nya gede Itu buat penyeberangan ke Ada pulau Satu pulau Gue gak namanya apa gitu Ada satu pulau yang Pas banget Disampingnya Niigata ini Limp school drive Gak sampai kesana Tapi kalo mau main Niigata Sebenernya main ke pulau itu yang bagus Karena Banyak tempat mainnya Kalo di Pasaran Niigata ini gak ada Cuman ada Lihat Lihat kayak gini nih Jembatan bandai Terus kayak museum ini Historical city Tadi namanya City historical museum Terus Ada lagi Di selatan Besok gue bakal ngut dengan itu Ada shrine Dan itu yang terkenal Gak terlalu banyak sih kalo di Niigata Ah udah turun salju guys Udah turun salju Nih gua kasih liat salju Nih gua kasih liat salju Nih gua kasih liat salju Ingin banget Gua cabut dulu guys Kita ke tempat lain Gua udah nyampe di tempat ferry nya Nih ferry nya nih Ada 2 ferry nih Tuh Ini yang lebih kecil Dan ini gede banget Dan Kita cari-cari di internet Ferry yang satu ini Itu di dalamnya ada tempat Apa Pijit gitu kan Massage Keren banget Soalnya dia premium disini Yang biru ini Yang ini Hahaha Kalo ini lebih kecil Dan cari-cari di internet juga Kalo kita mau ke Sado Island Namanya kan Sado City ya Ya Sado City Di pulau Sado itu Yang di samping Niigata ini Itu per orang 2.300 Yen Kalo pake mobil Apa ya Satu mobil 17.000 Yen Kalo ga salah Nah kalo yang Yang gede ini Kalo yang tadi gua bilang 2.300 Yen yang kecil Kalo yang gede ini Itu harganya 6.000 Yen Udah gua kedinginan guys Gua mau balik dulu Mau ke tempat lain lagi sampe Akhirnya turun salju guys Titi ngga Saljunya Pump Pomp Pemp Turun salju Lebih tempatnya es � sifty Ya Pernyataan Masjid Makasih yah Udah nonton vlog ini Jangan Lupa Like, subscribe, dan comment. Bye bye.